Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Riosuki 97 Semoga kita semuanya diberkahi kesehatan dan keselamatan Amin, Ya Rabbal Alamin Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sobat semuanya Yang telah menonton video ini Baiklah sobat, kita simak berita selengkapnya Striker Persif Bandung, Ejajel Lengwasel Akhirnya kini berlabuh ke klub bayang para FC Lagi pula, striker yang sudah 3 musim berkostum Persif itu Sudah menyatakan mundur Tim pelatih pun merekomendasikan Duo Brazil untuk menggantikan peran Ejajel Lengwasel Kedua penyerang adalah Ponder Luis dan Joel Vincius Yang didatangkan dari tim berbeda Mereka memulai latihan bersama tim Persif Bandung pada Minggu 12 Januari 2019 Helam turnamen singkat selama 18-19 Januari lalu itu Jules Vincius hanya dimainkan selama bapak pertama Kedika Persif Bandung bersua selangor FC Dalam laga itu, dia membuang sejumlah peluang untuk mencetak gol Ponder Luis lebih beruntung karena dipercaya untuk tampil lawan selangor FC Dan Hanoi FC Hasilnya sama Ponder Luis belum mampu mengesankan Boboto Dan kecewa terhadap penampilan duo Brazil itu Boboto sempat membuat stake Agar Persif Bandung Menggaji Ejajel Lengwasel Semusim lagi Hashtag yang viral di media sosial tersebut Muncul karena Boboto menilai Ponder Luis dan Joel Vincius Terselepel dengan Ejajel Lengwasel Selepas dari kritikan Boboto itu Pelatih Persif Bandung Robert Rene Arbet Tidak mau langsung mencoret gol Brazil tersebut Selain Ponder Luis dan Joel Vincius Ada satu lagi pemain Brazil Yang dikait-kaitkan dengan Persif Ia adalah Bruno Matos Pemain yang berpengalaman di Liga 1 Indonesia Setelah membela Persif Jakarta Bruno Matos jadi pemain Bayangkara FC musim lalu Pemain Brazil itu Bruno Matos dikabarkan dibatter dengan Ejajel Itu lantaran sore ini Persif Bandung dijadwalkan berlatih dengan sekuat lengkap Sebelumnya Bayangkara FC resmi Memperkenalkan Ejajel Lengwasel Akun Instagram resmi Bayangkara FC Selasa 21 Januari 2020 Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Di akun Instagram Bayangkara FC Bertuliskan The King is here King Ejajel Lengwasel Welcome Kabar kepindahan Ejajel Lengwasel Dari Persif Bandung sebenarnya tidak mengejutkan Sang pemain sudah mengajukan surat resmi Untuk mengundurkan diri dari Pangeran Biru Kemudian pula Kemudian pula Mengenai pelabuhan baru Ejajel Lengwasel Bayangkara FC Dan begitu mengejutkan Sejak awal Bayangkara FC Memang santer Dikabarkan sangat menginginkan Jasa Ejajel Lengwasel Pesaingnya adalah Arema FC yang kemudian mundur Lantaran tak cocok soal harga Nah itulah sobat Berita yang bisa saya sampaikan pada hari ini Semoga Kasi pandung lebih baik lagi Kedepannya Amin Dan jangan lupa sobat Like dan subscribe video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa